halo halo ketemu lagi sama aku Ayu kali ini aku akan review milk cleanser yang cocok buat kulit berminyak dan berjerawat apa ya merk apa ya Oh yang pasti local product dan harganya sangat murah alias over the ball banget apa ya yes mereknya Sari Ayu yang aku langsung aja ya Sari Ayu ini astringen with oil control cleansing milk jadi astringen itu apa sih teman-teman astringen itu dia itu buat fungsi buat mengecilkan pori-pori dan menurunkan alias memperkecil minyak yang keluar parah dari muka kita jadi ya memang diperuntukkan buat untuk kulit normal dan bernyak langsung aku review produknya ya ya ini netanya 150 mili harganya di sekitar 11000 gimana enggak 11.150 mili murah banget kan dan ini itu aku habis eh belum habis mah nih masih ada tuh ini tuh aku udah pakai sekitar dua bulan dua bulan kali ya dua bulan masih ada jadi kita lanjut ke klaim nah klaimnya itu dia bilang membersihkan dan mengulangi kelebihan minyak pada wajah ya karena dia akan berfungsi sebagai astringen kan oh iya teman-teman tau nggak eh nih jadi aku tuh tadinya hanya cleansingnya tuh satu tahap yaitu facial foam aja nah tapi setelah aku jadabat cleansing yang pertama make cleanser kemudian toner kemudian lanjut ke facial foam itu benar-benar works banget ya kok nanti aku tunjukin juga ya nanti next video gimana sih cara cuci muka cuci muka yang efektif dan efisien ini berlaku untuk semua jenis kulit ya nanti ada tekniknya sendiri Oke lanjut lagi ini first cleansing ya jadi cleansing klaimnya bersihkan mengurangi kelebihan minyak pada jerawat dia bilang mengandung lem ekstrak dan peppermint oil serta ekstrak gardennya sebagai antioksidan membersihkan secara menyeluruh semua sisa debu poteran dan makeup pada wajah dan tekstur susu pembersih lembut mengurangi kelebihan minyak pada wajah kulit wajah menjadi bersih dan bercahaya itu klaimnya Oke kita lanjut ke ingredients diingrediensnya adalah yang pertama aku aku liatin disini water mineral oil steric acid dan kawan-kawan kawan-kawan lanjut aku coba jelasin ke bagian aktifnya yang pertama paling atas yaitu olive red oil olive oil itu alis minyak zaiton kan dah tahu banget kan manfaatnya minyak zaiton itu bagus banget untuk semua jenis kulit termasuk kulit berminyak sama berjerawat jadi G ini melembabkan kulit terus non-comedogenic anti-bakteri sama meremajakan kulit jadi eh bagus banget si minyak zaiton nih yang kedua aktifnya adalah jadinya jasminoidis leaf extract atau bahasa Indonesia itu kita sebutnya kaca piring ya doang kaca piring nih kayak gini nah terus kemudian eh ke pilantus niruni ekstrak itu meniran kayak gini fungsinya sama keduanya keduanya itu berfungsi sebagai antibakteri ya Hai antibakteri memang diperlukan buat kulit berjerawat kan sama berminyak juga terus gardenia Oh sorry gardenia jasminoidis terus flower ekstrak yang tadi kan daun sekarang eh bukan kaca piring kayak gini bentuknya nah dia ini berfungsi sebagai anti-aging menjaga kekenyalan pada kulit menjaga kelembaban kulit terus Hai mesua feria flower extract tuh kayak gitu nah jadi eh ini itu nggak ada di Indonesia dia ini tanaman di Srilanka fungsinya sebagai astringen ya jadi eh mengurangi kelebihan minyak dalam kulit kemudian mengecilkan pori-pori terus Hai lime fruit extract alias ekstrak jeruk nipis ekstrak jeruk nipis kemudian menter tipe berita atau peppermint oil jadi peppermint oil sama ekstrak jeruk nipis ini fungsinya sama yaitu mengecilkan pori-pori dan mengurangi kelebihan minyak pada kulit so dengan harga 11.150 mili dengan 7 active in gradients ini bagus banget loh serius depum-depumnya ada di sini di sini nah tapi memang aku cari halalnya belum ada ya terus setelah dibuka ada 12-month berarti Hai boleh terbuka 12 bulan tapi nggak mungkin lah ya setahun ini dua bulan nah langsung ke pemakaian kan Nah aku kan pakai ini udah dua bulan dan dua bulan ini kan memang kita nggak cuma pakai make cleanser doang dong kita kan pakai beberapa tapan skincare jadi memang aku nggak bisa menunjukkan foto before afternya tapi honestly ini review jujur ya karena nggak mungkin aku di endorse aku bukan aku siapa bukan artis oke oke nggak pertanyaan lanjut terus pemakaian jadi bentuknya aku ini tuh kayak gini wanginya kayak segar-segar dia bilang kan disini pencet pemakaiannya oleskan pada wajah dan leher kemudian pijak lembut lalu bersihkan dengan kapas tapi aku sendiri pakainya lebih enak tuh langsung ditetolin ke kapas terus eh di-apply langsung kebuka ya lanjut dibersihnya pakai toner ini bentuknya pun gini tuh kayak gini nih 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 Oh ini ya kayak make cleanser ah Hai sewajarnya make cleanser lagi nih jadi setelah dipakai diusapkan ke kapas kemudian dibersihkan dengan pakai toner gimana sih hasilnya lanjut kasih Oke dari hasil karena memang aku sendiri tipe yang jarang pakai make up sih only skincare plus sunscreen di aku ini bekerja dengan baik sesuai dengan klaimnya yaitu ikan dia bilang gini membersihkan mengurangi kelebihan minyak pada wajah untuk kulit Hai normal dan berniak jadi memang aku merasa kotoran aku terangkatkan karena dia kan first cleanser mengurangi kelebihan minyak pada wajah mengurangi kelebihan minyak pada wajah karena aku tipenya tipenya itu kombinasi sih jadi mengurangi kelebihan minyak di aku works kulit wajah menjadi bersih nah menjadi bersih ya dan dia bilang bercahaya nah bercahaya mungkin karena tahapan skincare yang dari tapan sir dan mulai first cleansing sampai ke tahapan terakhir setting meskan kalau malam itu lebih bersih sih bener lebih bersih nah cuma memang buat kalian yang aku pakai aku full make up nih aku pakai concealer nih aku pakai foundation nih kalau merasa kalian pakai cleansing miyak aja kayaknya kurang bersih deh aku udah coba tapi kayak kurang bersih deh nah eh kalian bisa coba pindah ke cleansing oil atau micellar water ya itu sih saran aku nah untuk langsung ke samri eh aku suka sama produk ini yang pertama di kulit aku super sensitif dia tidak menimbulkan jerawat beruntusan pokoknya enggak alhamdulillahnya dia nggak menemukan jerawat beruntusan terus yang kedua tidak menimbulkan berlebihan komedo benar berarti dia non-komendogenik terus yang ketiga ya dia sesuai klaim sifat sebagai asingan jadi dengan harga 10.000 11.000 lah 150 mili ini bener-bener work tip banget kalian harus beli dan tujuh aktif ingredient ini dan aku ini udah mau habis ya aku akan repurchasi buat first cleansing aku gitu sih cukup sekian review aku kali ini sampai jumpa jangan lupa jangan lupa jangan lupa buat comment like subscribe biar aku lebih semangat lagi buat nge-review produk lagi dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya bye 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 and